Ibrahim mengambil kabak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kabaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar. Kami dengar ada anak muda yang membensi Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya.